Kalau dia di rumah, dia adalah wanita yang sangat-sangat gua mendambakan. Nah, hal seperti ini, di saat dia menjadi rumah tangga, kadang-kadang dia lupa kalau dia ini adalah orang yang terpimpin gitu loh. Sebenarnya, aku tipe orang yang gampang banget untuk diajak diskusi. Ini sayang, ingetin aku. Seperti aku mengingatkan beliau untuk, ya, kamu tuh begini, kamu harusnya begini. Kalinanya kurang begini, Kalinanya kurang begini, apa artinya sih dibanding mimpi lu? Di saat gua konflik sama Kalina, enggak sedikit wanita yang menawarkan diri untuk bisa menjadi pasangan. Dia pengen perempuan yang pasif. Saat ini kan perempuan juga berlomba lama untuk pengen menjadi seseorang. Dalam arti bukan lagi yang pengen ngelebihin suami, tidak. Sekarang ini bukan dunia gua. Seribu persen gua akan ngomong, ini bukan dunia gua. Gua harus mencapai itu. Begian mimpi gua dulu masih kecil, gua sebagai seorang santri dulu, itu bro. Gua enggak mau nafik, bro. Akhirnya berdua. Ini kemarin juga sama itu, juga gitu. Gitu, ya. Harus ada dong yang khusus buat aku sendirian, jangan buat yang lain-lain yang... Gimana yang sendirian? Udah bareng lagi? Udah, Alhamdulillah. Udah. Udah satu atap lagi? Kenapa itu? Iya, maksudnya udah kembali secara rujuk. Secara rujuk. Tapi memang kita belum pulang ke rumah-rumah. Oke. Karena? Ya, ada sesuatu yang memang dari hasil pertemuan kita, hasil rujuk kita kemarin, yang di situ ada Mama En, Mbak Tua, ada Ustadz Jaki, yang benar-benar menjadikan penengah untuk kita, yang bisa Tapa Yun, ada Jailimi juga. Nah, di situ ada kesepakatan untuk kita membuat beberapa hal-hal yang tertulis. Nah, ini yang sekarang kita lagi proses. Oke. Jadi tertulis nih sekarang, ya? Sekarang tertulis. Bocoran dong, dikit lah dari Vicky Prasetyo yang ditulis. Aku. Kalau aku, cuma ada poin satu, untuk, lulusnya ya, jadi satu poin yang di aku itu, kayak, sabaran. Oh, minta untuk lebih sabar intinya. Lebih sabar untuk menghadapi seorang aku, yang dalam proses ingin merubah secara semuanya. Amin. Itu aku. Oke. Kalau dari Karina, bocoran dikit mungkin? Ya, salah satunya sih, aku pengen setiap menghadapi masalah, menyikapi masalah itu, jangan dengan pergi, gitu loh. Diskusiin. Jadi, pulanglah ke rumah, atau jangan pergi dari rumah, gitu. Oke. Maksudnya, kalau laki-laki pergi dari rumah, kan apalagi seorang Vicky Prasetyo, pasti godanya itu kan banyak. Oke. Gitu, jadi, kita hindarin yang namanya, hal-hal yang nanti akan mengakibatkan masalah itu, malah menjadi komplikated. Oke. Kita diselesai, gitu. Istilahnya, ya diselesaikan di rumah, selesaikan sama-sama, gitu. Pasalnya kalau mau itu kita berantem, teriak-teriakan, apa segala macem, tapi dengan komitmen, jangan ada kata pisah. Oke. Jangan mudah mengucapkan kata pisah. Amin. Itu aja sih. Flashback dikit nih ya, jawaban singkat aja ya, atau enggak gitu ya. Kalina pernah ngomong di statementnya, bahwa Vicky dalam satu bulan terakhir, waktu, satu bulan terakhir sebelum Kalina, apa sama lu ini, pisah, lu dibilang berubah. Vicky yang sekarang tuh beda sama Vicky yang dulu, waktu di masa-masa awal. Iya atau enggak? Sedikit. Sedikit berubah. Oke, boleh tahu kenapa? Karena kan, apa ya, setiap orang kan menghadapi satu bulan ini, dengan dua bulannya, satu bulan yang kemudian, pasti akan berbeda. Tekanan, ujian yang Tuhan berikan, segala hal apapun, itu pasti berbeda. Terlebih juga ada sesuatu hal, yang mungkin gue udah enggak bisa ceritain lagi, secara terbuka. Ya internal, antara dia, dengan seseorang juga, yang sangat gue hormati. Itu akan menjadi faktor juga, yang menguras pikiran kita. Oke. Ya, pastinya. Jadi memang ada perubahan sikap? Ya sesuatu mungkin. Kan kita, kalau kita enggak mungkin ngerasa, misalkan orang yang berinteraksi dengan kita. Jadi kalau gue sih, secara keseluruhannya gue baik-baik aja, gue masih berdiri bersama dia, masih apa semuanya. Belum lagi, ya ada hal-hal yang harus kita hadapi lainnya, yang persoalan-persoalan lain gitu. Itu yang pasti, akan membuat titik fokus kita, agak lebih berkurang. Dan karakter gue, kalau ada permasalahan, ada hal apapun, ada atau apapun, gue akan menghadapi sendirinya ini. Kurang mengeser untuk melibatkan istri ke dalam area ini. Kadang ada gue titik-jendir titik gue yang diam, karena memikirkan sesuatu, pasti tebak-tebakan pikiran dia, sepertinya agak menjauh gitu. Padahal enggak gitu. Nah itu sih, itu kan asumsi rangkuman pikiran. Oke, jadi waktu itu ada sesuatu konflik internal lah istilahnya. Iya. Sehingga menyebabkan lu, menjadi, apa, di situasi yang kurang menyenangkan, dan akhirnya, membuat lu lebih-lebih ke lu, tipenya kalau ada masalah, lu lebih menarik diri, dan apa, istilahnya, menjauh lah gitu. Kalau dari Kalina, gue punya pertanyaan nih, apakah konflik internal ini, sudah terselesaikan atau belum gitu. Misalnya kan tadi dibilang, kata Vicky ada, konflik internal, apa itu masalah besar, atau gimana sih, sampai kenapa si Vicky ini, sampai jadi, menganggap itu masalah. Aku akan menjawab pertanyaan, sudah atau belumnya aja. Belum selesai. Dan kalau misalkan, pertanyaan kedua tadi itu, biar Vicky yang menjelaskan aja. Oke. aku tidak mau, kalau aku yang menjelaskan disini, nanti akan ada orang-orang, yang, apa ya, berpikir, kalau misalkan aku tuh, menjelek-jelekkan, atau apa. Karena kalau misalkan, dari ranahnya aku yang bicara, nanti akan salah aku. Oke. Tapi kalau misalkan, dari ranahnya Vicky yang bicara, itu akan lebih baik, menurut aku. Oke. Terus, pertanyaan berikutnya, Kak Lina tuh cemburuan atau enggak, menurut lu? Cemburuan. Cemburuan. Jadi salah satu faktornya adalah, Kak Lina cemburu sama lu, waktu itu? Enggak, kalau faktor itu sih, enggak jadi faktor penentu. Cemburuan iya, tapi enggak jadi faktor, konfliknya, internal kita enggak. Oke, Alina? Cemburu pada tempatnya, karena kalau misalkan, tidak ada rasa cemburu, berarti tidak mencintai, atau menyenangkan pasangan. Oke. Jadi kalau misalkan, aku bilang aku cemburu, aku enggak suka, aku orang yang akan ngomong. Jadi kalau misalkan, aku cemburuan, kata cemburuan itu, itu kan negatif banget, kesannya apapun dilakukan suami, itu akan kita, kita, kayak, apa gitu kan. Nah, kalau aku, aku lebih yang, diarkai tadi aku bilang, pada porsinya lah, menurut aku ya. Menurut Alina, masih pada porsinya, tapi menurut Vicky, lebih dari porsinya, yang Vicky idamkan lah gitu, dari seorang istri. Iya kan tadi gue bilang, kalau gue kan seneng, berekspetasi, punya pasangan itu yang pasif, tapi, kan kita enggak ada proses pacaran, tiba-tiba, yaudahlah kita berjalan semestinya. Kalau dia di rumah, dia adalah wanita yang sangat-sangat, gue dambakan, bahkan di luar dari batas ekspetasi gue. Kalau di rumah, contoh, dia saat masak, dia nyiapin makan, dia memanjakan suaminya, dia melayani suaminya, lagi ngantuk, lagi tidur, tapi dia harus turun ke bawah, untuk bikin makanan, untuk apa, sampai bener-bener dipastikan, suaminya itu kenyang atau apa. Dia adalah lebih dari ekspetasi gue. Cuma ada poin sedikit, ibarat kendaraan, ini maju mulu, gitu loh. Daripada mundurnya, banyakkan maju. Nah, jadi memang ini yang saat ini, kita lagi coba adu, gitu loh. Maju dalam arti, lebih tegas gitu. Kan gue memaluminya gini, dia kan hidup, apa ya, individualistis konsep, yang perjalanan mengajarkan dia, yang gak menafik juga ya, maksudnya, gue harus bicara apa adanya aja ya, kayak, mungkin setelah dia pasca bercerai, dengan pernikahan dia yang pertama, dia bertarung dengan kesendirian, dia kan jauh, gak bersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, dia bener-bener seorang diri, nyiapin apa seorang diri, nyiapin rumah seorang diri, bertarung untuk nasibnya seorang diri. Nah, jadi, kayak apa ya, the one woman show, kalau gue ngeliatnya. Nah, hal seperti ini, di saat dia menjadi rumah tangga, kadang-kadang, dia lupa, kalau dia ini adalah orang yang terpimpin, gitu loh. Cuma, kadang-kadang, dia ada sesuatu hal yang mungkin, ya kayak, naik gitu loh, mudah naik gitu loh. Itu sih, sebenarnya. Cuma, kalau dari dirumah tadi gue bilang, itu malah melebihi ekspetasi gue, gitu loh. Kalau misalkan, kamu sayang, aku lapar nih, udah malemi ekspetasi gue tuh, oh yaudah, kamu mau aku siapin apaan, mau apa gitu loh. Yaudah, nanti aku peseninnya atau apapun. Sebenarnya segitu juga cukup bagi gue. Tapi dia malah, dia masak sendiri, bikin nasib malam-malam, apa, jam sengah dua, jam berapa, terus dia bikin apa lagi, bikin apa. Nah, kayak gitu-gitu kan dulu ekspetasi gue. Kalau area itunya, lolos belum. Alia dia mendidik anak, saat di rumah ya, saat ini, saat itu, udah lolos. Kalau area itu semua, lain-lain lolos. Tapi di area, mungkin terkesan mendominasi gitu jadinya? Ya, Alpa, salah. Alpa ketemu, Alpa kan sama-sama memimpin. Individu yang tadi gue bilang, ada ranah yang gennya itu, mengambil ini ya, ini siapin keputusan. Kalau dari Kalina? Ya bener sih, aku dilahirkan sebagai anak tunggal. Orang tuaku bisa di saat aku murah 4 atau 5 tahunnya. Dan aku harus survive yang menjalani hidup, yang dimana di sini ribu, di sini bapak. Dan juga di saat aku, menghadapi kenyataan, bahwa ibu tiri aku seperti apa. Aku harus struggling dengan kehidupan yang, maksudnya, yang mengajarkan bener-bener aku harus bisa dewasa. Yang menurut aku belum saatnya. Terus dari itu, aku harus kerja di saat umur aku, yang menurut aku itu harus masih untuk sekolah, atau kuliah, kayak gitu. Sampai akhirnya, aku bertemu dengan seseorang, yang dimana itu juga aku merasa, sampai akhirnya aku pisah, dan saat aku pisah, yang aku tahu, aku harus mencari uang, untuk aku bertahan hidup, tanpa jual diri. Aku menghasilkan uang yang halal. Jadi, apapun yang masuk ke dalam perut aku, ibu aku, anak aku, itu benar-benar dari hasil keringat aku, bukan dari hasil jual diri. Maaf ya, kalau saya ngomong salah di sini. Nah, kalau misalkan aku perempuan yang menyi, itulah menurut aku, adalah perempuan yang hanya bisa begini ke suami, atau bukan suami, ke pasangan. Jadi, situasi membuat kamu lebih tough lah intinya. Aku nggak bisa begini, sama laki-laki. Maaf ya, kalau misalnya sebelumnya, aku juga pasti pernah punya pasangan, sebelum sama Mas Vicky. Tapi, aku tidak pernah begini sama laki-laki. Gitu loh. Nah, bagaimana sih aku bisa mendapatkan uang, tanpa begini? Aku harus muter otak aku, dan aku harus bekerja. Nah, di saat aku bertemu sama seorang Vicky Presto, yang dia mengharapkan untuk bisa mendapatkan perempuan, perempuan yang benar-benar, apa yang beliau mau, gitu kan. Ya, balik lagi kan, aku bukan manusia yang sempurna. Aku tidak mengatakan, aku bukan wanita yang sempurna, tapi aku bukan manusia yang sempurna. Karena balik lagi, istilahnya aku untuk sebagai istri, aku mencoba untuk sepenuhnya menjalankan tugas aku, dan tanggung jawab aku sebagai istri. Mungkin aku salah, di bagian yang aku masih ada yang, harusnya begini, harusnya begini. Karena, sebenarnya, aku tipe orang yang gampang banget untuk diajak diskusi. Ini sayang, ingetin aku, seperti aku mengingatkan beliau untuk, yang kamu tipe begini, kamu harusnya begini. Dan aku, sangat amat mudah, untuk kasar itu dibelokin, sebenarnya. Oke. Cuma, salahnya aku, mungkin karena aku terbiasa dengan, menjadi seseorang, kasar deh, leadernya, gitu. Mungkin, ada saat dimana aku merasa, gini, aku, aku menyadari itu belakangan, belakangannya itu, gak usah besoknya, gak usah minggu depan, enggak. Kasarnya itu, 1-2 menit ke belakang, baru aku yang, iya, tadi gue tuh salah ya, bukan salah dan mati apa, cuma, nada gue tuh harusnya gak kayak gitu. Itu aku tuh, langsung memperspektasi diri, cuma, kelemahan aku ya, aku-aku disitu, kadang-kadang, enggak, ya gak gitu, harusnya begini, ini, kayak gitu. Nah, menurut Vicky, itu ada self defense-nya aku, atau, misalnya kayak, gak bisa begini, gini, karena aku punya pemikiran sendiri, pernikahan, itu adalah dua pemikiran manusia, yang dijadikan satu, gitu. Nah, kalau misalkan, kalau misalkan, ini, maaf ya, kalau misalnya dia bilang, katanya aku, dia pengen perempuan yang pasif, saat ini kan, perempuan juga berlomba lama, untuk pengen menjadi, seseorang, dalam arti bukan lagi yang, pengen melebihin suami, tidak. Tapi, kita belajar, bukan hanya lewat buku, atau dari, dari bangku sekolah, tapi dari pengalaman, juga, yang mengajarkan kita, atau kita bergaul, atau apapun selama, itu pergaulan yang positif, gitu. Dan juga, kalau misalnya kayak gini, kak sayang, kamu ini kan udah ada youtube, kamu begini-gini. Nah, dari situ aku yang, merasa, ini maaf ya, bukan pembelaan aku ya, jadi, aku merasa yang, berarti dengan gitu, aku tidak bisa menjadi wanita yang pasif, aku harus aktif, mencari sesuatu, kreatifitas yang, yang mungkin, walaupun aku masih banyak hal, yang harus aku pelajari, kalau aku pasif, bagaimana, gitu, atau misalkan aku yang, aku sangat amat, jadi wanita yang nurut, gitu. Tapi, aku gak ngerti, konteks pasifnya nih, bagaimana, gitu. Mungkin lebih yang, pasif ini bukan soal kerjaan, pasif ini bukan soal, tentang keinginan, dan mimpi, pasif di dalam rumah tangga, itu adalah, mudah mengikhlaskan sesuatu. Itu, konteksnya. Terus, kalau dia ada apa-apa, ya dia mencuratannya ke Tuhan, itu kan pasif, gitu loh, dia yang gak, yang gak terlalu interaktif, dengan siapapun, yang dia menelan apapun, gitu loh, rumah tangga, yaudah dia akan coba telan, coba belajar, misalkan kayak, orang tuh kalau nyari, nyari kesalahan, nyari kekurangan, itu bukan suatu hal yang sulit, tapi di saat kita, ya tadi gue bilang, poin ikhlasnya, kayak contohnya, gue bisa gak ikhlas sama Kalina, jujur, gue bukannya kayak pengen, atau bagaimana, bisa poin ikhlasnya, kenapa? Gue tidak pernah mempermasalahkan masa lulu, itu ikhlas, pasif di area yang, gue tidak terlalu agresif, untuk mempertanyakan, masa lalu dia, jadi kalau Kalina, misalnya, apa pun dia, gitu loh, amit-amit misalnya, deket sama cowok gitu, lu bener-bener no problem gitu, gak ada dari lu, akan berkomentar. Gue gak tau dia, areanya, ya kalau sampai suatu hal yang berlebih, udah pasti dong, akan pasti kecewa, ataupun kita pasti marah, cuma ada suatu momen, gue tuh gak tau ya, punya keyakinan lebih sama dia, yaitu kalau memang udah mengabdi, yaudah, nah pasif di area ini, tadi gue bilang adalah, untuk, ya tadi, misalkan kayak, ya tiba-tiba, kayak kemarin, interaksi, ya kan dateng, misalkan ke rumah Bintaro, atau apa, ya disitu, misalkan ada Mas Deddy, ada Sabrina, calon istrinya, atau misalkan ada Aska, dia cembuk, atau apapun, itu gue pasif gitu loh, untuk apa, tidak menimbulkan agresif, kearoganan untuk, menghakimi dia, membatasi dia, gitu loh, maksudnya, pasif dan mengalah kategori diri, gitu loh, misalkan kayak, konteks kayak tadi kan, akhirnya, gue itu akan mendamaikan diri gue sendiri, gitu loh, gak buang energi untuk pikiran itu, gitu loh, misalkan kayak, saat dia, misalkan dia, apa, story atau apa, update tentang dia, oh aku ada ini, terus ngeliat lah ulang tahun, misalkan, ada ini, ada itu, ada apa, giringan orang, pastilah, kenapa Mas Vicky gak ada disitu, kenapa ini disitu, itu kan pas itu giringan orang tuh, jadi memang poinnya, padahal gue tuh menghormati rulesnya mereka, gue gak ada disitu, karena belum diminta ada disitu, tapi, secara framing, orang kan melihat tetap, gue gak ada peduli, nah kayak gitu kan, itu udah penghakiman sepiak buat orang-orang yang ngeliat ya, nah kembali lagi ke pasifnya itu adalah, gue gak mengelola hati gue, untuk membatasi, untuk malah jadi, khawatiran gitu loh, mungkin kan gak sebanding, perbandingannya gak apel awan apel, ya kalau itu ya, ya maksudnya dalam arti, katakan gue aktif untuk aktivitas, aktif untuk yang lain-lain gitu loh, jadi mungkin bisa dimengerti, kalau Kalina mungkin lebih khawatir, dibandingin misalnya, lu lebih gak khawatir ke Kalina, kalau Kalina lebih khawatir ke lu kan itu, itu normal, maksudnya karena melihat yang apa, kejadian-kejadian sebelumnya. Contoh kecil ya bro, contoh kecil, ada sesuatu saat gue ketemu sama dia, miss, kita pernah ketemu, yang sempat dibahas juga lah, pernah ketemu berdua gitu, setelah kita kemarin ada pisah, terus akhirnya gue ketemu berdua, itu miss, jadi contoh gini, ini, lu sahabat gue, ya, satu lagi misalkan, ada kojeksed lah, sahabat gue, katakan abis ketemu tadi barengnya, makanya dia yang gue contohin berdua, lu bener bro, dia salah, lu bener, dia salah, ketemu lah sama gue, nah saat gue yang bener, Fik, ini kan kita memang begini Fik, lu harus tau dong Fik, ini kita memang begini, gini, dan kamu harus tau itu Fik, ini, gini, 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 Fik, gitu, Jackson saat salah, brother, maafin ya bro, gue udah mengkhianati persahabatan kita, mungkin kesalahan gue, akan gue bayar lagi lebih baik, gue tuh tergantung situasi yang dihadapkan, dan cara menyampaikannya gimana, memaintain perasaan gue, untuk cara berinteraktifnya, dia udah sukses, padahal dia salah, nah, jadi, gue tuh akan lebih nyaman untuk ke dia, walaupun dia salah, itu contoh kecil, selama ini, kalau mau membahas sesuatu masalah, aku udah pernah menggunakan nada tinggi, dan aku mau coba untuk menggunakan kata-kata, kalau ada satu, membeli kita kemarin konflik, ya, situasinya lagi gak begitu, dari sepuluh, dari sepuluh, yang aku lakukan, satu yang itu, kan masih, dimaklumin lah sayang, oh iya, ini kan kita lagi ngol, bukan jadi, ajang menyalahkan diri, bukan, jadi kalau, kalau misalnya kamu bilang, mengatakan masalah, ketemu sama, maaf ya, mantan pasangan kita, yang sebelumnya, maaf banget gitu, aku tuh izin, tapi, dan yang, nah ini juga salah satunya, aku juga, pingin salah satunya tuh, kamu juga nanti, kedepannya kita sama-sama, yuk, menjaga perasaan, pasangnya, masing-masing, di saat, kalau misalnya pergi sama mantan, pasangan tuh, kasih tau lah, gitu, pasti kan, untuk anak kan, kalau untuk anak, tapi beda, kalau misalnya cuma berdua doang, ya, jangan lah ya, itu juga semua orang, juga pasti gak akan setuju, kalau, walaupun itu untuk anak, paling gak ada izinnya, aku ketemu sama, mantan istri, eh, ibunya anak-anak dulu ya, untuk ini-gini ini, dan sebisa mungkin, aku ketemu sama, papanya hasilnya, kan ada pasangan ya, gitu, maksud aku, kenapa aku tidak diikus setelah, kan, lebih baik, maaf ya, kalau misalnya, ketemu rame-rame, kalau emang bener, emang, aku tau, biasa aja, dan aku ngerti, seorang Vicky Prasio juga, dia orangnya ya bodo amat, gitu, sama mantan, cuma kan, kalau aku bisa melihat, disana keadaannya memang biasa, itu akan lebih, bisa membuat hati aku juga lebih, yaudah, gitu, dia emang laki gue, gak apa-apa, gitu, oke, yang tau disini aku salah tau gak ya, maaf banget, karena aku jujur, aku takut banget, aku tuh, salah bicara, bukan bro, jadi gini bro, kita ini, kertas ya, ini kertas gue, ini kertas kalina, kertas gue udahlah, pasti banyak coretan-coretan, yang memang, sangat, lebih banyak coretan, yang dibangkan kertas dia, tapi kita lihat, ini frame-nya kertas dia, yang diketahui ya, yang diketahui ya, kita place back sedikit, pernikahan pertamanya, misalkan menghasilkan berapa tahun, pernikahan keduanya, menghasilkan berapa bulan, pernikahan ketiganya, menghasilkan berapa bulan, berarti, ada sesuatu memang, perjalanan ini, yang, kita gagal, kadang-kadang, memang lebih asik, untuk kita menyalakan, mantan kita, ataupun, pasangan kita, sebelumnya, nah tapi disitu, itu tuh kan, ada kayak begini bro, ini kalau di kampung ya, gue yang, neng mah udahlah, sabar-sabarin aja, yang penting mah, anak yang penting bisa sekolah, ini contoh ya, contoh ya, iya, maksud itu contoh ya, yang penting mah neng bisa sekolah, neng juga udah janda, udah berapa kali kawin, dia syukur, kawinin, itu maksud gue, pasif tuh itu bro, ini kita bertukar pikiran ya, gak ada menghakimi, gak ada apa, kita jadi ajang diskusi, inilah diskusi yang sebenarnya, gitu loh, gak ada yang bagaimana, gak ada yang apa gitu, maksud gue, itu pasif, poin pasif yang mengikhlaskan hati, untuk kayak mudah bersyukur, kayak apa, nah kalau disitu, yang kita akan kedepankan, gue yakin, dia tidak akan perang, melawan dirinya sendiri, gitu loh, itu sih maksudnya, tapi kalau misalnya, aku punya keinginan, untuk misalnya, ikut diikut sertakan, setiap kamu ketemu sama, ibunya anak-anak, salah gak? itu kan poin yang harus kamu catat nanti, gitu loh, poin perbaikan, yang harus kamu catat, itu nanti kita akan bahas, satu persatu, kalau perlu, untuk sebagai ajang pembelajaran, ataupun juga, misalkan ya, misalkan ya, sebagai monitor, karena kan biar bagaimanapun, kalau kita public figure, netizen, penonton, itu adalah monitoring, kontrolnya kita, kalau perlu sharing disini, Vicky, tidak boleh, ketemu dengan mantan, tanpa si izin, atau bersama aku, suatu saat, netizen mempertemukan gue, tiba-tiba dengan mantan gue, atau siapapun, tiba-tiba ada tau, berarti kan, kamu gak boleh dong, Vicky, karena kan kamu udah ada, dalam perjanjian, nah itu, kalau perlu kita publish, ya poin-poin yang memang harus, kita publish ya, sebagai general, kalau gue ya, tapi kan lu bagus tuh poin, mengenai kertas, banyak coretannya kalau lu, Kalina juga iya, gue juga iya, kita kan kadang-kadang, merasa gak berdaya, gimana sih caranya, supaya, gue gak melakukan kesalahan lagi, yang sama, ingetnya ada pola nih, bokap gue buka usaha, 17 perusahaan, 17-17 nya bangkrut, dia melakukan pola yang sama, berulang-ulang, terus ngarepin hasil yang beda, itu udah gak mungkin kan, jadi kalau lu mau, ngerubah, suatu pola, yang terjadi terus-menerus, di dalam hidup lu, itu berat sekali bro, susah banget, ini mohon maaf ya, gue contoh kasus si Vicky dulu sebentar, Vicky kan, menikah, biasanya ada masalah, karirnya akhirnya ini, atau sempat masuk tahanan, terus nanti dia keluar, karirnya bagus lagi, karirnya bagus lagi, menikah lagi, terus gini, itu kan kayak lu, berasa itu, kayak seperti diripit kan, dan untuk nge-break, pola ini tuh, memang bener-bener tantangan, yang berat banget, gak gampang, gue juga, setengah mati nih, gue udah dua kali, soalnya gue gagal dalam usaha, untuk merubah kebiasaan lama, gue tuh bener-bener berat bro, tapi, memang, harus lu lakukan, kalau enggak, nanti lu akan kejebak, pola yang sama lagi, sama yang lagi, gitu ya loh, nanti bukan dengan Kalina, mungkin dengan siapa lagi, terus lu, akhirnya kesitu lagi, kesitu, berapa banyak harta, yang lu habiskan untuk itu, berapa banyak waktu, yang lu habiskan untuk itu, Kalina juga sama ya, maksudnya dengan pernikahan, apa segala macam, berapa banyak waktu, tenaga, harta, yang lu kita habiskan, melakukan kesalahan-kesalahan, yang sama terus-terus, tapi ada fase bro, ini gue akhirnya baru ngomong, ada fase, dimana gue menjalankan, rumah tangga kemarin, ada poin ketakutan, dalam diri gue, gue baru ngomong, poin ketakutan adalah gini, aduh, kok gue takut ya, maistri gue, enggak nyaman bro, ini nih, ini nih yang harus kita lurusin nih, iya kan, aduh, gue khawatir, gue takut, takut dalam arti, ya, contoh misalkan, ada hal-hal apa gitu loh, sama istri itu, misalkan, aduh, lupa lagi, kalau sampai ini nanti ketahuan, padahal kita benar nih, pasti akan jadi masalah, itu maksudnya, poin-poin khawatir, poin-poin ketakutan, nah, itu enggak menafik, itu akan mempengaruhi, keharmonisan interaksi kita, gitu loh, itu sangat-sangat mempengaruhi gitu loh, oke, gue ngerti, cuman gini, satu hal yang perlu dilakukan, kenapa sih terjadi pola kayak gitu loh, gue tau gak kenapa, kenapa gue melakukan kesalahan yang sama nih, gue ngerugiin perusahaan, perusahaan gue rugi, gue ini ya lu, misalnya tadi bilang kawin, cerai, terus akhirnya gini tuh, menurut lu kenapa sih ada pola kayak gini, kenapa terjadi terus-menerus di lu, menurut lu kenapa, itu gue tau, jadi gini, yang paling harus nomor satu adalah, gue sebenarnya melawan diri gue sendiri, melawan diri gue sendiri, gue mudah mengambil keputusan, untuk menikah dengan seseorang, tanpa pikir panjang gue nikah sama kali ini, tanpa pikir panjang, tanpa A, B, C, D, E, F, G, tanpa, kenapa lu kayak gitu, ada, ada pola, ataupun, pikiran di gue adalah, ya karena udah, brandingnya gue ini, dokterina gladiator ya, gue gak takut, apa yang terjadi esok, gue gak takut, kenapa lu kayak gitu, makanya ini gue bilang, ini kayak diri gue, kenapa lu gak takut, karena kayak merasa bahwa, apa ya, ibaratnya, gue udah dicuci, gue udah menjalani hal yang paling terpuruk, gue udah menjalankan yang paling apa, wah, udah lah, gue gak akan takut menghadapi apapun, nah, hal seperti itu, poin plusnya, secara mental bagus, secara perhitungan, ini yang buruk, kalau gue pelajarin ya, waktu apa yang kejadian di gue, bahwa manusia itu, otaknya dikendalikan sama, bawah sadar bro, otak bawah sadar, 80% yang kita lakukan, bahkan bisa sampai 90% yang kita lakukan ini, itu gak sengaja ketanam di dalam otak kita, terus tiba-tiba kayak, kenapa gue gitu ya, kok gue gini, terus kok kayak kita gak bisa ngelawan, contohnya kayak, lu gak bisa nahan refleks lu untuk, menikah, untuk cepet-cepet buru-buru menikah, atau segala macam tuh, menurut gue di bawah sadarnya, pasti terjadi sesuatu, misalnya ya, ada juga di bawah sadar, lu berpikir bahwa kayak, gladiator nih, gue sendiri, gue bisa menaklukkan segala-galanya, sehingga akhirnya, peran seorang istri jadi mengecil, secara gak di bawah sadar, gue ini gladiator, lu menamakan diri sendiri gladiator, sehingga, apa gladiator perlu, pendamping, mungkin kan, jadi lebih minim bro, perannya, nah, yang di bawah sadar ini, yang mengendalikan perilaku kita, ini yang pelan-pelan, mesti di, kikis, dulu waktu gue bisnis, pertama kali, terus gue berpikir kayak, gue yang orang paling hebat di dunia, nih gini, gini, akhirnya gue sekarang, tau bahwa gue bodoh, kalau orang gak bodoh, gak mungkin bangkrut, begitu gue, itu alam bawah sadar, gue mulai gue pelan-pelan, gue singkirin bahwa, kesombongan, rasa pride, untuk bahwa, gue bisa menaklukkan segala-galanya sendiri, bahwa, karena kenapa, sebelum di bawah sadar lo, lo menyempilkan, istri, pendamping gladiator, perilaku lo, tidak akan mencerminkan, seseorang yang membutuhkan istri, ada di dampingnya, di sampingnya, ada sih kayak, nih gue suka momen yang begini, lo tau, begitu gue denger, gue lihat, di instagram, kayak, kayak apapun, kita ini semua, pekurangan, terus kayak, buat kamu suami aku, jemputlah aku, perlu diingat, gue seneng wanita yang begini, menundukan kepalanya, menundukan egonya, untuk suaminya, gue seneng, walaupun gue maaf, gue sempat kecewa banget, sama tayangan kalian berdua, ya kan, yang kalian berdua, apa, yang pada sedih-sedih, itu gue kecewa, jujur gue gak mau bahas lagi, itu kenapa, kenapa gue gak mau, karena akan jadi panjang, gue gak mau bahas, tapi itu gue kecewa, tapi itu akan terobati, semua sekilas, dengan, treatment bro, jadi gue ini, sebenarnya, gak perlu baik bener, buruk baik, cantik, enggak, enggak treatment, cara dia menyajikan, itu penting, gue tuh seneng, disaat, kayak istri gue tuh, dalam kondisi yang, apa, kayak, bener-bener, pengabdiannya tuh, kayak, lemah, gitu loh, gitu loh, jadi kayak, energinya, lemah, itu gue seneng gitu loh, di fase-fase itu, disaat kita ada konflik, atau apa, gitu loh, misalkan gini, kayak contoh, ini dari gue ya, dari gue ya, gue misalkan, menikah dengan si wanita A, contohnya, tau nih, gue melakukan kesalahan, misalkan, nah, si wanita A itu, ya, misalkan langsung kayak, apa gitu loh, dengan energi dia yang tinggi, wah, nadanya apa ini tuh, menghakimi, mengini, mengini, mengitu, menanyakan, gitu ya, terus sama saat dihadapkan dengan wanita, misalkan si B, dia yang, misalkan, dia udah tau nih, kayak gue salah, jadi kayak diem, gitu loh, terus, yang ngelakuin hal apa, terus gue yang tau gitu, bahwa, gila ya, istri gue nih udah tau gue salah, tapi dia masih kayak begitu, itu, gue tuh ibaratnya, misalkan, gue lagi apapun, gue pasti akan pulang ke dia, gitu loh, karena, ada sesuatu yang, gak tau ya, gue tuh cara ditegur gue, ini caranya, gue tuh biasa hidup dengan kekerasan ya, di masa kecil, gue tuh diisi dengan kekerasan, gue tuh jarang banget gitu loh, yang misalkan, kamu main apa, kamu butuh apa nak, ngapain, gak ada, gitu loh, apapun gitu loh, apa misalkan, kenapa kamu nangis, ya ini mah, begini, begini, kamu nangis, aku ditimpuk, jangan nangis, timpuk lagi, itu masa kecil gue, gitu loh, jadi, memang kangen gitu loh, ada sesuatu yang, nge-treatment itu, gitu-gitu, itu tuh kayak lebih introveksi, gue akan lebih jadi 10 kali lipat, dibanding yang, gue kayak di, ada satu, ada satu sisi sedikit, ada satu sisi kayak, misalkan, Karina tuh banyak diem, misalkan di area-area yang apa, gitu loh, padahal gue tau, dia ini tau, gitu loh, seneng gue gitu loh, kayak, yaudah lah, ini dia udah ngejaran ini dengan, dengan ini low banget, oh Karina mungkin ada respon, dari permintaan Vicky Prasetya, ini contoh aja, ini gak ada atensi, bukan, bukan atensi, balik lagi kan, aku manusia biasa, yang punya perasaan ya, di saat aku melihat, mendengar, merasakan, kalau cuma diem, aku juga gak mau mati, cuma gara-gara, nahan, merasa, kayak, mungkin, mungkin ya, jangan sampai, kalau misalkan ada kecewaan, kayak gitu, nah, aku sebenarnya ya, aku tipu, kalau misalkan ada sesuatu, aku bertanya, ini kenapa, kalau bisa ada kayak gini, jelasin aja, yang menurut kamu, mungkin nadanya, sebenarnya gak terlalu, ofensif, atau, iya, sebenarnya gak ada, untuk berantem, untuk apa enggak, jelasin aja, kalau emang iya, cuma tinggal, terimaafin aku, aku aja, udah, tuh, kayak gitu sebenarnya, karena aku sudah, pernah melewati, masa dimana yang, mantan aku, aku tidak menyebutkan, siapa ya, jadi kalau ada yang marah, di masa gitu, di fase dimana, yang aku merasa, dia punya salah, aku bertanya baik-baik, akhirnya aku malah, dimaki, gitu loh, aku dimaki, aku apa, aku apa, dan aku gak mau, ketemui hal seperti itu lagi, aku tipe yang sebenarnya gini, yuk kita diskusiin, kenapa sih kamu kayak gini, misalkan, misalkan, masalahnya misalnya perempuan nih, misalkan masalah perempuan, laki-laki, akan, ya, gini deh, semua laki-laki juga, kasarnya begitu gitu, sama perempuan, tapi, kalau misalkan ada, ada sesuatu yang, misalkan dia cari di perempuan lain, berarti ada yang kurang di diri aku, mungkin, gitu, nah, aku pasti akan tanya, kurangnya aku tuh, dimana, kamu maunya aku seperti apa, gitu, jangan di rumah disuruh tutup, tapi nyari yang ngablok di luar, kasarnya gitu, gitu, kan juga, gak, tapi kalau misalkan dia maunya aku seperti ini, aku maunya kamu begini, aku maunya kamu kayak gini, kan gitu proses, aku sudah hidup 40 tahun, tidak sebudah kita membalikkan paket tangan, untuk merubah sesuatu, gitu, yang pasti, kasarnya gini, maaf kalau aku tuh, bikin ketidaknyamanan, sampai kamu ngerasa takut begini, gini, gini, cuma, gak perlu takut sama aku, malah justru aku takut, kalau misalkan kita ngadapin masalah, terus kamu pergi, gitu, aku tuh pengen ngobrol, karena akhirnya juga yang aku tahu, dari yang aku tanya itu, akhirnya menyadari kesalahannya dia, sebenarnya, walaupun, mengakunya tuh, menyadarinya tuh lama, gitu, aku mah paling cuma berapa menit, gitu kan, lebih baik kita tuh yang, diskusiin aja, gitu, tuh usia aku udah segini, gak lagi yang pengen ribut-ribut kok, sebenarnya, gitu, pengen yang rumah tangga tuh, baik-baik aja, gitu, tuh hidupnya, suami aku kan di dunia entertain, pasti banyak lah yang namanya, gini-gini apalah, segala macem, kayak, kayak, ya gitu-gitunya lah, aku akan berapa, tapi, gue boleh nanya gak, sebenarnya mimpi lu terbesar lu, tuh apa sih, mimpi terbesar lu dulu, dari lu deh, lu bayangin kayak, 10 tahun dari sekarang, atau 15 tahun dari sekarang, seorang Vicky Prastio, atau Henrianto, membayangkan diri dia sendiri, tuh 15 tahun, atau 20 tahun kemudian, tuh, seperti apa sih? Saat ini, gue udah bilang, ini bukan pencapaian gue, even gue nanti, misalkan ya, oke, coba deskripsiin ke gue, pencapaian lu tuh apa? Iya, pencapaiannya misalkan, gue punya sukses lah, dengan bergelimang, apa, nama besar, dan lain-lain, apa ini itu, dan lain-lain, itu gak tujuan, tujuan gue adalah, cukup impian gue adalah, satu, gue menjadi seorang pendakwa, itu udah pasti, ada di dalam target mimpi gue, makanya gue bilang, ya Allah, jangan cabut nyawa saya dulu ya, sebelum saya bener-bener bisa, mewujudkan ini, itu doa gue ringan, ya Allah, jangan cabut saya gitu, sambil gue menjadi pendakwa, kadang gue, perjalanan syuting, gue suka lihat Youtube, kayak, Ustadz Almarhum, Jeffrey Al-Bukhari, Jadun MZ, itu salah satu guru gue lah, yang untuk tausia, gue seneng sama beliau gitu, gue sering pelajari gitu, jadi, ada di sebuah perkampungan, perkampungan, ada di sebuah perkampungan, pegunungan tepatnya, gue punya lahan, mungkin 2000 gitu, disitu ada, anak-anak yatim, yang sedang sekolah, gue mau punya pesantren kecil, terus ada rumah ibadahnya, gue bawa anak-anak gue, yang mungkin, mau ikut sama gue, misalkan, kayak, ya kalau cewek, pasti di bawah suaminya, bukan, kalau cewek, pasti di bawah suaminya, kalau yang cowok, mungkin bisa ikut disitu, ya tepatnya, untuk lebih kita mengabdi gitu loh, menghabiskan waktu, udah gak lagi di depan kamera, ya, maksudnya kamera televisi ya, mungkin, kalau andai kata gue, buat digital pun, itu lebih kepada sisi, pendakwaan, atau apapun, udah lebih larinya, udah lebih ke Allah, oke, itu cita-cita gue ya, berarti semua yang lo lakukan sekarang, menuju ke sana gitu, menuju, menabung bro, oke, kalau gue hijrah, dalam kondisi, misalkan, ya, memang ini pro kontra ya, pendapat ini ya, tapi, di saat gue punya ekonomi yang cukup baik, karena kan Allah tidak akan merubah nasib hambanya, sebelum dia mau merubah nasibnya sendiri, sekarang ini dalam, dalam melakukan proses itu, gue udah mulai punya ini, punya itu, punya apa, punya ini, punya apa, sampai nanti mungkin ya, ya 5 tahun, tiba-tiba Allah, memberikan rejeki yang cukup besar, dan gak perlu nunggu 10 tahun, dan gue udah umumnya, kok udah mulai bro, mungkin ya, target gue ya, kalau Ramadan kan, gue bisa dapat angkanya cukup baik, kalau rumah udah pada selesai, apa selesai, selalu satu, gue mau nyari lahan gitu, pelan-pelan gitu loh, mungkin 3 tahun lagi, gue mau nyari lahan lain, 2000 meter, dari daerah pegunungan, mau di puncak, mau di bandung gitu, yang deket gitu loh, nah, gue mau bikin pesantren, dan jujur, ya, Kalina ada di dalam mimpi itu, Kalina ada di dalam mimpi itu, bersama gue, saat ini gitu loh, kondisinya ada gitu loh, berarti kan gue udah bener-bener, menaruh, udah, kita mau udahlah, di saat seperti itu, gue udah gak ada lagi, yang Instagram, piki yang DM, gue jamin, 1000% gak ada, karena gue udah bener-bener, udah tinggal, inilah udah, impian hamba yang tercapai gitu loh, itu gue cuman udah, di pengarangannya, 2000 meter, habis sholat subuh ya, tiba-tiba gue nyamperin, yuk ngajar, misalkan kayak, nahusoro, atau apa, kita ngajar-ngajar ngaji, ataupun kita, ya memberikan sholawat, memberikan kitab-kitab, atau apa, pagi, ya gue ke istri, yuk kita sarapan bareng, apa, ini, ini, itu, siang, ya begitu, lingkupin disitu, gue sih punya saran ya, dulu gue pernah ada guru lah, yang ngajarin gue gitu, biasanya mimpi itu kan bahasa dari Tuhan, Tuhan menitipkan, sebenarnya seorang Viki Prasetyo, atau seorang Kalina, tujuan hidup di dunia ini, itu seperti apa, di depen dalam bentuk mimpi, nah, cuman mimpi ini, kita suka lari dari situ, sehingga kadang-kadang kita 10 tahun kemudian, kayak, kok gue dulu pengen banget begini, tapi kok hidup gue sekarang begini gitu, nah mimpi ini harus divisualisasikan, kalau orang yang pinter, ngayal, dia bisa divisualisasikan di benak dia tuh, dia bisa bayangin bener-bener tuh, kalau tadi ya pesantrennya seperti apa, rumah lu nanti seperti apa, lahannya seperti apa, kalau lu bisa memvisualisasikan itu, dan lu bawa terus dalam doa lu tiap hari, artinya pagi, pada saat lu sholat, apa segala macam itu, biasanya nanti pelan-pelan alam bawah sadar, lu mulai, mulai ketanem, jadi, segala tindakan yang, bertentangan dengan mimpi ini, itu nanti badan lu kayak gak enak, kayak ngelawan, kalau itu gue sepakat untuk gue tertanam, contoh ya, begitu kita pernah jalan-jalan ke Bandung ya, kita kan lewat dagu itu kan, dagu kan kayak, ya gunung gitu, terus banyaknya bukit-bukit gitu, ada, nah pesantren bagus ya, kalau ada di sini ya, ada, itu kayaknya gue akan, tempat tinggal terakhir gue disitu, gue gak mau tinggal terakhir dimana, yang di Jakarta, yang di Bekasi, gak ada, tempat tinggal terakhir gue, memang pengennya gue, sampai mungkin ya, nanti Allah memberikan, keleluasan untuk gue bisa hidup, gue bisa membawa, gue menjadi pendakwa, gue mau bawa anak-anak gue, istri semuanya disitu, kumpul jadi satu, udah gue di Bekasi, itu aja, udah gak ada mintanya apa-apa, gue gak pengen ke luar negeri, gak pengen apa, gak pengen ngabisin hidup, gak ada, ibadah ada, masjid kita makin bagusin, apa semuanya, udah, Allah, 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 yuk, bangunin sayang kita ke masjid, yuk, sama anak-anak semuanya, kadang gue imamin, pesantren-pesantren, itu doang, sekarang, kenapa gue belum bisa, gak punya, hartanya gak ada, materinya, ini dalam pencapaian pesanan, gue sih percaya ya, ini kisah nyata ya, gue pernah memvisualisasikan, apa yang gue pengen, dan gue bener-bener, detail lagi gue visualisasikannya, dan itu, percaya pengen nih bro ya, 99%, kalau lu bawa itu dalam doa, dan divisualisasikan secara benar, itu akan jadi kenyataan, tapi yang paling penting adalah, untuk konsten ke arah situ, karena kita manusia kan, suka belok-belok ke sana kemari kan, nah ini yang mungkin memang perlu, kadang-kadang dibawa terus di dalam doa, kadang kalau orang yang mengalami kesulitan, bahkan dia print, jadi waktu dia bangun, tiap pagi yang pertama kali dia lihat, adalah itu, kenapa sih gue ngebahas ini, yang lainnya itu menurut gue, akan terselesaikan sendiri, selama lu punya, punya mercusuar, ke arah satu titik, artinya yang tadi lu bilang, Kalina, lu misalnya pengen yang lebih pasif, apa segala macam, itu bisa, jadi gak butuh, yang kayak gitu, karena lu fokus ke, mengejar mimpi lu itu, nah, ini kan yang memang, paling sulit dilakukan, untuk lu fokus terus, ke arah mimpi tersebut, dan lu berarti, pengorbanannya banyak bro, kalau memang lu pengen jadi, pendakwah contohnya, mulai dari sekarang, tentunya kan perilaku yang tidak, sesuai atau bertolak belakang dengan, itu kan harus di, kurangin, bukan demi netizen ya, demi lu mencapai mimpi lu tuh, gak mungkin kan seorang, cuma netizen emang gak jadi patokan, contohlah, waktu kemarin, kita ngobrol, ya ini mumpung ada tayangan ya, lu jadi host, gue sebagai bintang tamu, ngobrol lah kita, dibikin lah acara, terus lu kayak, host itu kan, harus balance ya, dia gak berdiri, independen, dia harus berdiri independen, gak boleh memihak, tiba-tiba di saat interaksi itu, kan lu lebih kepada nyerang gua, gitu loh, tapi, gua gak ada masalah, contohnya, gua gak minta tayangan gua untuk di take out, walaupun itu, hujatan yang ada di situ, gua gak pernah mikirin netizen, nah justru, yang tadi gua bilang, gua lebih menarik untuk, memvisual keinginan gua, untuk bisa tercapai, itu aja sih, ringan kalau gua mau udah, kalau gua mau di, kayak di satu momen gitu loh, kalau dateng nih, ibaratnya nih, Hendrianto, nama gua kan Hendrianto dulu, Hendrianto yang masih, pesantren, masih apa, yang kadang-kadang gua suka ketawa sendiri, ngeliat gua sarungan, tiba-tiba, aduh, telah cubu ke siangan, panik, buru-buru ngambiru, buru-buru sarungan udah mau, makanya lari-lari ke masjid, kalau udah koma, takut gitu, takut ketinggalan, syap untuk kita gak dapet jamaah, gua kangen itu, gua pasti akan mencapai itu, sekarang ini bukan dunia gua, seribu persen gua akan ngomong, ini bukan dunia gua, gua harus mencapai itu, bagian mimpi gua dulu masih kecil, gua sebagai seorang santri dulu, itu bro, gua gak mau nafik bro, gua sekarang udah mulai, jauh dari, keinginan gua, jauh dari, dulu gua tentang, Hendrianto yang dulu, waktu masih pesantren gitu, dan sekarang gua harus bener-bener bisa ngujudinnya, sekarang apapun, yang kita punya, itu yang kita mau, itu gak ada terselip sedikit pun, gua harus kembali lagi, koridor gua, jalur gua. Karena kalau, kita punya satu mimpi yang jelas, yang spesifik, yang bener-bener kita, mimpikan dari dalam hati ya, yang waktu lu sholat jam 2, dan itu yang bener-bener keluar, dari hati lu yang paling dalam, masalah sama Kalina itu, akan menjadi seperti cuman, ya istilahnya, masalah ringan lah, orang toh gua mau ke sono, masalah-masalah yang tadi lu bilang, apa sih, pernah ada konflik internal, Kalinanya kurang begini, Kalinanya kurang begini, apa artinya sih dibanding mimpi lu? Bro, ini mungkin, apa, menjadi bahan, ungkapan kejujuran. Di saat gua konflik sama Kalina, gak sedikit, wanita yang menawarkan diri, untuk bisa menjadi pasangan, sedikit, menempatkan celahnya, atau apa, coba mengantarkan diri dia, disitu, justru gak ada area itu, gua perenungan, bagaimana, karena, gak mungkin, gua menggantikan sosok dia, dengan seorang yang baru, akan kejadian seperti ini, karena yang pemenang, adalah diri kitanya, udah gak perlu lagi, bawa orang lagi, dengan cerita baru, sejarah baru, nulis baru, line up ini udah cukup, udah gak perlu ditambah lagi, kitanya yang harus, bisa mentreatment line up ini, menjadi sesuatu, makanya itu ya, tadi gua bilang, ya lari kita ke tahajud malam, sebelum subuh, gua bagaimana, yang gua ingat adalah, oh iya ya, Kalina, gini istri gua tuh begini, istri gua baik loh, guanya yang begini, istri gua baik loh, guanya yang begini, gitu sih, makanya gua bilang, dia adalah salah satu wanita, yang memang, udah menjadi harapan gua, untuk bisa mewujudkan gua, sama-sama tinggal di gunung, semoga dia mau ya, untuk menjaga di gunung, Kalina ada respon, mengenai mimpi, yang begitu indah, dari seorang Vicky Prasetil, sebelum gua ketemu sama, aku ketemu sama, Vicky ya, kalau aku belum ada jodoh, memang, salah satu mimpian aku, aku mau tinggal di Bali, atau tinggal di Bandung, dan itu di Bali, di Ubud, yaitu di Gunungan, atau di Bandung, yaitu di Lembang, kalau misalkan di tahun, di 2-3 tahun, yang dari, kita mulai dari yang tahun kemarin ya, ngomongnya gitu, berarti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu, kalau misalnya gua tidak mempunyai jodoh, itu akan tinggal di Bali, yaitu di Ubud, bukan di keramaian Balinya ya, di Ubud kenapa, karena itu tenang di sana, di antara sawah-sawah, di gunungnya kan, Ubud itu kan di gunungnya kan, di Min, atau di Bandung, yaitu di Lembang, ini sumpah demi Allah, karena memang gua pengen di situ, kenapa? Karena gua pengen sendiri, gua pengen menyendiri, gua pengen lebih kayak apa ya, yaudah, jauh dari keramaian ya, kalau bisa, ya pasti ada orang lah, yang 1-2 orang tahu siapa gue ya, cuma, dimana di situ yang, kalau misalnya jangan ada orang yang tahu siapa aku, walaupun tahu tuh, memang yaudah, tetangga lah gitu, yang baru aja gitu loh, gitu, karena, jadi, misalkan kalau, apalagi gini, apalagi niat dalam hidup aku ya, kalau misalkan aku ada jodoh, dan Alhamdulillah ketemu sama seorang, kita masih, dalam konteks, konsep aku berumah tangga, itu sebenarnya simpel, mengabdikan hidup sama suami, kalaupun dalam menuju pengabdian itu, banyak krikil-krikil, banyak sikap dan sifat aku, yang mungkin belum bisa diterima sama suami aku, aku kan cuma manusia biasa, yang benar-benar ibuatnya gini, yaudah, kasih tahu aja, gitu loh, tahu juga sebenarnya gini, di saat aku, di saat diskusiin, jangan cuma dipendem, kok dia tuh orangnya mendem, gitu, orangnya tuh mendem, dan dia selalu, kita diskusi, kita diskusi, yang selalu mengajak diskusi, malah sebenarnya aku, cuma dianya tuh, gak mau, gitu loh, sampai akhirnya udahlah, diskusinya depan teman-teman, baru bisa, ngeluar pendapatan, harusnya kan gak usah, gitu kan, kalau misalkan Allah memberikan aku jodoh, dan aku berharap, memang jodoh aku, yang saat ini adalah yang terakhir, mau ketebrantem, mau apa, mau apa, karena rumah tangga tuh kan, gak akan bisa sembunyikan, kita ingin ikan, nah, aku, mau apapun suami aku ke depannya, aku akan ikut, gitu loh, karena aku tuh ma'amunnya, dari Fikir Partio kan, beliau imamnya aku, jadi aku, dia rencanakan, ya, insya Allah, aku tuh akan ikutin, gitu loh, karena, memang gini, aku udah capek nih, sama dengan, apa sih dunia yang, menurut aku ya, palsu, gitu loh, pertemanan yang cuma di depan begini, di belakang begini, ya, dan punya tujuan yang sama, punya mimpi yang sama, jadi kalian tuh punya sesuatu yang lebih besar, dari, dari, dari kalian sendiri gitu, maksudnya kayak, ah yaudah deh, gue merem-merem dikit deh, kenapa, karena kita mau menuju ke sana, dan kalau dikomunikasikan terus menerus, didoakan sama-sama terus menerus, mungkin, gue bener-bener akan seneng banget, gue bahagia banget, ngeliat Vicky 10 tahun lagi ya, gue akan dateng ke tempat lo itu, dateng gue bro, nah ini tantangan lo Vick, semua orang udah denger, lo mau jadi pendakwah, dan punya mimpi yang boleh dibilang, lebih bagus dari mimpi gue lah, mimpi gue masih banyak egonya, kalau mimpi lo, lo banyak kepelayanannya, tapi untuk mencapai ke sana, itu butuh, butuh satu konsistensi, untuk lo terus ingat ini tiap hari, dan akhirnya lama-lama, karena lo mengingatkan diri lo tiap hari, nanti alam bawah sadar lo tertanam, terus kalau tiba-tiba ada cewek nge-DM, lo jadi malah reaksinya kayak, enggak, ini gak sesuai mimpi gue, atau kali nanya misalnya jadi konflik, atau internal konflik, enggak, gue harus bisa, mungkin gimana kira-kira, karena mungkin banyak yang konseptis, penonton yang komen gitu-gitu kan, enggak mungkin lah, Vicky gini-gini, nah ini challenge-nya dari seorang gladiator, untuk membawa ke, yang pasti, kita gak bisa, mengiring pikiran orang, untuk mengikuti apa yang kita mau, terlepas apapun nantinya, yang pasti minimal, segala sesuatu yang sudah diawali dengan niat, udah ada niatannya, sudah ada tertanam, karena Allah kan menghitung itu, ibarat, tidak tercapai pun, ibadah niatnya pun dicatat sama Allah, begitu, maha besarnya Allah, maha memberikan hadiah ibadah, kepada makhluknya, kepada ciptaannya, nah disitu, ada satu momen bro, gue tuh kadang-kadang, kayak gini, gue belajar fikih, usul fikih, ya kitab-kitab, kayak Savinatun Najah, atau apapun gitu, ini contoh ya, di saat, misalkan lah, ngeliat seseorang nih, yang cantik, pengen banget tuh, lucu gitu kan, gue liat, sekarang paling ini, wah gitu-gitu ya, tapi percaya gak, itu kan berapa second gue kembali lagi, kemudian ada, bentukan di hati ini yang, ah Fiki, bagaimana sih, ini batin gue aja, dia lagi berperang gitu loh, kamu tau gak, itu adalah bagian zinah, zinah atau terbagi dari beberapa, salah satunya adalah zinah pandangan mata, kamu paham gak, kamu mau jadi pendakwa, tapi memang dalam diri yang satu, ah udahlah kan masih bisa nanti, ini diri gue aja perang nih, gitu loh, gue sangat yakin, kalau ada di dalam tubuh kita itu, adalah malekat dan setan, itu gue yakin, karena gue mudah banget, bener-bener nilai itu, kayak contoh lah, jemput dong istri, kasihan dong, berapa tangisan air mata, yang udah dia, apa, yang udah terjadi, saat dia malam kangen sama suaminya, atau apa, tapi ada satu momen lagi, jangan, udah tenang aja, kamu pikir prasetyo, tenang aja, ayo, banyak, kamu lihat aja, semua cewek-cewek banyak yang kamu pilih, itu, itu terjadi dalam diri gue, nah ini yang dibilang, maksudnya peperangan, itu di dalam diri kita sendiri, makanya kata Rasul, perang yang paling, yang paling besar, yang paling sulit di kalahkan adalah, perang melawan hawa nafsu, dan diri kita sendiri, nah ini yang lagi terjadi sama gue, ibarat gue lagi di rehabilitasi, bantu, ayo, gitu, memasukkan mimpi, paling cepat, paling gampang, itu pada saat lo sembayang, karena biasanya lo tenang, dan lo jujur sama diri lo sendiri, makanya itu penting sekali, tuh mimpi itu, kenapa sih gue ngomong ini terus-menerus, karena, kalau itu lo masukin terus-menerus, artinya apa, kan tadi, dua sisi nih, yang ini lama-lama makin kuat, makin berotot, makin, makin istilahnya, makin, argumennya juga makin bagus, kenapa, karena lo masukin dia, secara perlahan, terus-menerus, tiap hari, ini yang pada saat gue doa sekarang, gue pengen ngerubah hidup gue, hidup gue bener-bener jelek lah kemarin, gue pengen perlakuan orang-orang jauh lebih baik, pengen dikasih berkat, nah itu tiap hari, yang gue coba masukin Tuhan, kalau sekarang masih belum bisa, tolong gue pengen berubah, gue pengen bener-bener, nah itu dimasukin terus tiap hari bro, ini nanti perilaku lo, yang di permukaan, akan merefleksikan, situ, nah kalau Kalina bisa, Kalina kan juga mentalis juga kan, bisa, bersama-sama punya mimpi yang bagus, seperti itu sama-sama dia, dan tiap hari ini diomongin, dimasukin terus-menerus, lama-lama perperangan batin si Vicky, si yang positif, akan lebih kuat, dibandingin si yang, yang suka, memberikan godaan, dan itu terus-menerus, dalam mungkin gak sampai 10 tahun, 5 tahun, kita udah, ngeliat Vicky yang, insya Allah lah, tapi lo akan mengunjungi lokasi gue, pasti bro, karena gue juga berjuang, pengen punya mimpi gitu kan, gue tau capeknya, gue tau untuk itu, apa istilahnya, melawan kedagingan kita gitu loh, melawan segala macam yang, sifat kita, itu susah banget, mencapai mimpi tersebut, tapi kalau kita akhirnya berhasil, mencapai kesana sih, menurut gue, kebahagiaan tertinggi ya, yang bisa didapatkan, adalah saat itu, bukan materinya, bukan apanya, tapi lo damai, lo sinkron banget, antara alam semesta, Tuhan, lo semua sinkron, semua menjadi satu, dan lo akhirnya bener-bener mengenal, oh ini dia nih, ternyata gue dilahirkan, untuk ini gitu, kesimpulannya, untuk kita, diskusi hari ini, ataupun kita ngobrol, untuk lo, sebagai seorang teman, sebagai seorang bos, di acara ini, karena dari awal jadian, dari awal kita, mau lamaran, menikah, DBO ini selalu ada, di perjalanan cinta kita, beberapa kalimat penting apa, untuk kita berdua, yang bisa, gue menganggap, pertengkaran lo kemarin ini, sebenarnya bukan masalah yang besar, tapi gue ngeliat, ada yang lebih besar, dari itu, yang perlu diangkat, yaitu yang tentang, alam bawah sadar kalian ini, mimpi sama-samanya ini loh, kalau kalian tanamkan bener-bener, terus sama-sama, gandingan tangan, sholat bareng, sama-sama, memvisualisasikan ini loh, yang hubungan arahnya, dan kalau ini ditanamkan bener-bener, semua masalah yang kemarin, itu menjadi masalah yang istilahnya, gak istimewa, gak istimewa, yaudahlah, ini cuma kerikil, di tengah, perjalanan kita, menuju mimpi yang, indah yang mau kita sama-sama lakukan ini, makanya gue gak banyak, terlalu ngebahas siapa bener, siapa salah, karena gue yakin, semua masing-masing punya salah, masing-masing punya bener, sama-sama mencari, jalan hidup, lewat mimpi, yang ditetapkan oleh Tuhan itu, gue bukannya bagus, teorinya bagus, tapi, dari Kalina, mungkin kesimpulannya, setelah bersama, Vicky Prasetyo, aku berharap, keinginan kamu, gak jauh beda sama, yang tadi kamu bilang, inginan aku, dan keinginan kamu, itu udah sama-sama menunjukkan, dan, insya Allah, mudah-mudahan, gak harus menuju dalam waktu, sembilan setengah tahun, kalau misalkan Allah memberikan rezeki, ya mudah-mudahan dalam waktu, lebih cepat lagi, itu gak harus besok, berusaha bulan depan, gak cuma lebih cepat lagi, dari yang, dia udah nyatin gitu, kalau misalkan, memang kau yang mau hijrah, lu sama-sama hijrah, kalau lu aja, jadi, aku juga masih, banyak, kekurangan kok, aku banyak banget, kekurangan, gitu, dan aku juga masih banyak banget, yang harus diperbaiki dalam hidup aku, dan diri aku sebagai istri, sebagai istri, sebagai ibu sambung, sebagai ibu kandung, sekalipun, sebagai anak ke ibu, gitu, anak orang tua, itu banyak banget, yang harus aku berbagi, ya, sama-sama lah, sebagai anak, jadi menantu pun, sebagai kakak ipar, semua, semua, gitu, jadi, bebenah diri sih, aku juga lagi mencobol, untuk bebenah diri, tegur aku, jika aku punya salah, tegur, Vicky, minta di tegur, dan lagi, satu lagi, mungkin, kalau di agama, lu kok, akan ada juga yang namanya, melemparlah, batu, pertama, karena, kalau misalnya, setiap manusia itu, punya dosa, kita hidup, sebagai pendosa, gitu, dan aku akan mungkin, mengulangi kisah, sama, tapi, ingetin aja, gitu, itu aja permintaan, seorang kalina, Vicky Prastio, kalimat terakhir, dari Vicky Prastio, ya Allah, semoga apa yang hamba cita-citakan, menjadi sebuah doa, yang bisa dimakbulkan oleh Allah, maafkan segenap kesalahan hamba, sebagai imam di dalam keluarga, sampai terjadi suatu hal, yang tidak mencontohkan baik, buat anak-anak, dan keturunan hamba, ya Allah, lindungilah hamba, istri hamba, anak-anak, dan keluarga, serta semua, orang yang di sekitar, dunia serta akhirat, Rabbana atina fi dunia hassanah, wafil akhirati hassanah, wakini azabannar, aminallah, alhamdulillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,